Angel Lelga melaporkan pemilik bisnis Angel token yang menjadikannya sebagai brand ambasador merasa ditipu karena honor sebagai brand ambasador tak kunjung dibayar serta tokennya bermasalah Angel pun mengambil langkah hukum Angel Lelga kemudian menjelaskan bagaimana awalnya ia diajak kerjasama dalam bisnis yang diakuinya masih sangat asing ia ini ada proses beberapa kali ketemu ya jadi pertama kali dia hubungin tata mau bicara dulu sama saya untuk keinginannya mengajak saya untuk kerjasama setelah itu kita ngobrol dulu pertemanan dulu biasalah di daerah Kemang ujar Angel Lelga di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 terus saya nanyakan saya bilang bisnisnya apa dia mulai jelaskan pelan-pelan saya nggak langsung bilang iya karena saya pikirkan baru di dunia artis kita baru dengarkan kayak gini akhirnya saya minta waktu selama satu minggu tuturnya selesai pertemuan pertama Angel kemudian dijelaskan soal token dan dunia kripto berulang kali Angel memastikan apakah bisnis tersebut aman dan pihak yang dilaporkannya itu juga berulang kali meyakinkan pertemuan kedua dia mengiming-imingi token tuh seperti ini kripto seperti ini dan menjelaskan keamanannya yang saya tekankan adalah saya bilang ini aman gak buat masyarakat kata Angel karena kita bicara masalah investasi nih katena kalau investasi kan ada uang orang yang akan masuk dia selalu menjelaskan ini aman kok aman terus saya juga berpikir ya udahlah ada beberapa artis juga launching terus dia juga mengaku kalau dia pemain lama sekitar satu tahun sudah bermain di kripto ini lanjutnya Angel sudah melaporkan rekan bisnisnya itu pekan lalu kali ini ia menyerahkan beberapa bukti sembari menemani Ozi Shahputra dan Tata Liam hadir sebagai samisir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton